Don't forget to tune on the subtitle. Happy watching! tau iKoChip ini kayak gimana-gimana sih? Cara upgrade-nya kayak gimana? Evolve-nya kayak gimana? Nah, kita sudah langsung saja ini. Nah, kita upgrade aja misalnya si Kinetic ya. Nah, itu upgrade aja. Kalau saya sih mah auto-choose aja. Nah, untuk bintang 2 itu max-nya itu hanya sampai level 10 aja. Nah, kalau untuk evolve itu harus menggunakan bahan yang sama. Jadi misalnya kita mau upgrade-nya biru, pakai bahan-nya biru. Kalau kita upgrade-nya merah, pakai bahan-nya merah. Nah, dan terus bintang-nya juga harus sama. Harus bintang 2 juga untuk evolve. Nah, oke kita evolve. Nah, ini akan menjadi bintang 3. Dan kita upgrade lagi. Bisa mencapai level max-nya tuh level 15. Kayak gitu. Gampang kan? Untuk upgrade dan evolve-nya. Oke, kita lanjut langsung ke penjelasan red chip, blue chip, dan green chip. Oke, yang pertama itu... Oh ya, sebelumnya itu saya mendapatkan satu guide microchip dari Kingscopy ya. Kingscopy. K-O-K-P-I-P. Kopi, Kingscopy. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Kingscopy ya. Yang telah membuat ini betul-betul sangat bermanfaat sekali bagi saya tentunya. Langsung saja, disini dia menjelaskan tentang itunya ya. Per chip-chipnya ini. Yang pertama tuh ada force. Force itu yang mana sih? Oke, force itu yang plus 50. Jadi, angkanya tuh betul-betul sudah tetap. Attack kita 1000 ditambahkan ini, si force ini menjadi 1050. Kayak gitu. Dan lanjut lagi ada namanya kinetic. Nah, kinetic ini... Ada yang bingung apa bedanya kinetic sama force? Kok sama-sama nambah attack? Nah, bedanya kalau kinetic ini dia skalanya itu adalah persenan. Jadi, seperti ini. Nah, 17%. Jadi, bisa lebih banyak sih mendapatkan pertambahan attack-nya. Tapi, menurut di guide ini, recommendation. Source ini lebih berguna untuk attack, jumlah attack yang lebih kecil. Kalau kinetic, untuk attack yang lebih besar. Jadi, lebih banyak dapatnya tuh dari persenan. Jadi, misalnya nih 1000. 1000 dapat attack-nya 20%. Maka jadi 1200. Kayak gitu. Jadi, pertambahan persen tuh jauh perhitungannya lebih banyak. Lanjut lagi. Ada namanya acceleration. Oke, apakah saya sudah punya acceleration? Oke, sudah punya. Acceleration tuh adalah impact cooldown reduction. Jadi, kita interval time dari impact. Impact tuh yang menghampiri. Yang tiba-tiba sekelilingnya warna kuning. Nah, itu jadi lebih cepat. Yang harusnya misalnya si Mercury tuh intervalnya 3,7 second. Nah, dia tuh bisa lebih cepat. Jadi, setiap 2,5 second bisa impact. Kayak gitu. Itu gunanya acceleration ya. Dan lanjut lagi ada namanya pendulum. Nah, jadi pendulum ini dia bakal mereduction skill cooldown. Jadi, pendulum ini berguna untuk seperti hyperspace, shadow, revenge. Jadi, hyperspace tuh kan bakal mengeluarkan projectile sekitar kayaknya tuh 6 detik. Nah, dengan pakai pendulum ini. Nah, dengan pakai pendulum ini. Jadi, bisa 5,5 detik. Bisa 5 detik sudah bisa mengeluarkan. Kayak gitu. Lanjut lagi ada namanya radiation. Radiation tuh kayaknya saya juga belum punya ya. Astaga. Jadi, radiation tuh logonya tuh kayak atom kayaknya ya. Kayak bola kayak di... Nah, itu si radiation tuh akan meningkatkan skill damage gitu. Nah, khususnya tuh seperti atom mermaid. Jadi, misalnya mermaid tuh punya skill damage-nya tuh 180% attack. Nah, mungkin bisa ditambahkan. Nah, mungkin bisa ditambahkan. Jadi, persenannya. Jadi, 185% attack. Jadi, lebih pedas si mermaid ini. Ultimate skill-nya. Bukan basic attack-nya. Oke, lanjut lagi ada namanya restrain. Nah, restrain ini saya udah punya nih. Ini bisa dijelaskan nih. Jadi, restrain ini bakal mengurangi enemy charge. Ya, reduce the rate of charging ultimate-nya. Jadi, harusnya kan meningkatnya... Tok-tok-tok-tok-tok-tok. Nah, sekarang tuh jadi... Tok-tok-tok. Ngerti nggak? Jadi kayak gini ya. Misalnya, harusnya 10 detik sudah bisa ulti. Nah, jadi kalau kita pakai restrain musuh jadi... Eee... 13 detik baru bisa jurus. Kayak gitu. Jadi, lebih lama lah jurusnya. Kita menglamakan charge daripada jurus lawan. Ultimate lawan. Lanjut lagi, kita ke blue chip ya. Yang pertama tuh ada kristal. Kristal itu hampir sama kayak force. Tapi, dia tuh defense-nya. Fixed touch. Betul-betul plus 8. Berarti bertambah 8. Misalnya, defense-nya 300. Berarti bertambah 8. 308. Kayak gitu. Lanjut lagi, ada namanya barrier. Barrier ini sama kayak kinetic. Tapi, dia versi defense-nya ya. Sama. Jadi, skalanya tuh persenan. Lanjut lagi, ada namanya itu shield. Nah, shield ini menambahkan value daripada jumlah shield yang kita miliki. Jadi, kayak misalnya PT atau Atlas gitu. Dia kan memberikan shield gitu ya. Lanjut lagi, ada namanya antibody. Debuff time. Reduce duration dari efek-efek negatif. Contohnya apa? Kayak contohnya tuh break. Break itu kan dia memberikan efek bakar selama 4 detik gitu. Nah, itu bisa kita kurangkan 4 detiknya itu. Jadi, misalnya cuma hanya 3,5 detik saja atau nggak bisa jadi cuma 2,5 detik saja bisa sudah selesai efek negatifnya. Pokoknya, efek-efek buruk jadi lebih cepat kayak gitu. Lanjut lagi, ada namanya tuh focus. Focus ini meningkatkan block charge. Nah, kita ke defense ya berarti gassing-nya. Nah, Athena ini punya 20% change untuk blocking. Nah, misalnya pakai si focus ini, dia jadi bisa bertambah. Bisa jadi jadi 30% atau nggak jadi 32% blocking. Jadi, makin tinggi-makin tinggi. Blocking tuh yang saat lawan meng-impact kita, jadi itu terblok. Malah dia yang sakit, bukan kita. Kita jadi terlindungi kayak gitu. Lanjut lagi, ada namanya interference ya. Saya belum punya juga, jadi akan mengurangi skill damage taken. Misalnya, si Behemoth tuh jurus. Dar sakit. Nah, jurusnya itu akan dikurangi gitu. 10% mungkin ya, 5% kayak gitu. Lanjut lagi, kita ke green chip. Nah, yang pertama tuh ada namanya eternal. Eternal tuh hampir sama kayak force sama crystal, tapi dia bertambah HP skalanya fix. Betul-betul kayak gini. Nah, bertambah 400. Betul-betul udah 400 aja. Bukan persenan. Nah, untuk persenan itu dia namanya infinite. Nah, itu dia skalanya persenan. Kalau si eternal kan tadi plus. Bertambah secara fix. Nah, lanjut lagi ada namanya repair. Nah, repair ini akan meningkatkan recovery kita. Healing-healingan. Jadi, kayak kaguyahime meng-healingkan soalnya 400-400. Nah, dengan pakai repair ini bisa jadi banyak. Jadi, 420 kayak gitu. Lanjut lagi, ada lagi namanya resource. Resource itu akan meningkatkan chargingnya. Charging daripada ultimate kita. Jadi, bergeraknya jadi jauh lebih cepat gitu. Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc. Meningkatkan ultimate kita. Dan lanjut lagi, namanya itu adalah causality. Ya, landing charge percent. Wow, ini saya juga belum punya nih causality. Dia tuh bakal memberikan charge di awal gitu. Saat landing gitu. Langsung penuh bar daripada ultimate-nya. Jurus kita bisa jadi sudah langsung 50%. Kayak gitu. Jadi, langsung cepet-cepetan ultimate kita. Oke guys, sampai sini dulu aja mengenai microchip. Jangan lupa subscribe Doof Doof Gaming. Share like dan komen juga boleh. Dadah!